Halo semuanya kembali di channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk main Soalnya Loveling Rise lagi tuh teman Dan oke, jadi di video kali ini gue tidak akan menjelaskan lagi tentang List-list event yang muncul hari ini ya, karena gue tadi pagi Sudah bikin list-listnya cuy Dan juga disini kalo kalian liat, Hansemi sudah muncul ya Jadi yang artinya nanti Abyss banner ini, itu bakal ada si Hansemi Dan nanti untuk si GoGunhei ya Kemungkinan besar dia bakal muncul berbarengan sama ini kali ya Berbarengan sama Hansemi kali ya, gue juga kurang tau deh guys Dan oke, kita mungkin bakal langsung aja liat ke bannernya Disini kalo misalnya kalian liat ya, Melin Visser sudah masuk ke dalam retapleesnya Dan untuk senjata baru yang Marlin itu yang ikan ya, itu gak masuk teman-teman ya Karena memang untuk senjata itu lebih ke arah senjata buat nge-troll aja sih Kalo dari yang gue liat-liat ya Coba, cara ceknya dimana guys ya Oh ini nih ya, ini guys ya Ini senjata ini gak bakal masuk ke dalam ini kayaknya ya Kayaknya sih harusnya gak bakal masuk ke dalam ini guys Banner gacha ya, karena itu senjata buat nge-troll-nge-troll doang cuy Oke, yang selanjutnya adalah kita bakal bahas dari karakter Amamiya Mire ini Gue bakal baca dulu skill-skillnya Abis itu kita bakal preview Baru abis itu kita bakal coba gacha ya Disini untuk senjatanya namanya adalah Bunny Bun Bun Dan dia disini untuk level satunya itu bakal nge-charge power gawk 10% ketika masuk ke dalam battle Dan juga bisa ningkatin critical hit rate dan juga critical hit damage Dari skill Kuroha teknik 3 dan juga teknik 4 sebesar 5% Dan kalo misalkan sudah maksimal ya Ini charge-nya tuh bukan 10% lagi, melainkan 60% Dan untuk critical hit rate sama hit damage-nya itu meningkat menjadi 30% Dan juga nanti bakal dapet attack, defense, HP 15% Kalo misalkan sudah bintang 10 ya cuy Terus yang selanjutnya adalah kita bakal bahas skill-skillnya ya Disini untuk skill-nya Skill 1 basic attack Standar, gak ada apapun Kemudian core attack yang juga standar 920% ya, lumayan sih Kemudian skill 1-nya Cuma bisa ngasih efek airborne doang Dan juga bisa nge-charge power gawk 15% Wah Ini harus sering-sering ultimate sih Ini karakter ya Harus sering-sering ultimate guys Terus yang selanjutnya adalah basic skill yang kedua Cuma bisa ngasih knockdown Kemudian untuk support skill-nya cuma nge-knockdown doang KTA-nya juga sama Tapi bisa recover MP 10% Lumayan Kemudian untuk ultimate-nya Nah ini guys ultimate-nya temen-temen ya Jadi kalo misalkan kita menggunakan skill ini Kita akan mendapatkan Possess effect ya Dan kita nanti bakal menghapus seluruh debuff Yang ada di team kita cuy Dan juga kalo misalkan kita menggunakan Takes out yang keluar gitu ya Oh jadi kalo misalkan kita lagi keluar Atau mungkin MP kita di bawah 10% Itu nanti effect possess-nya bakal hilang temen-temen Oh ala Oke 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 Kemudian untuk effect possess ini adalah Reset the cooldown ya dari kuraha tipe 3 dan tipe 4 Kemudian when the user Ketika kita menggunakan basic attack Itu akan nurunin Cooldown dari kuraha 3 dan kuraha 4 Selama 3 detik Dan bakal mendapatkan super armor Dalam kondisi ini ya Dalam kondisi pas lagi efek possess ini cuy Terus yang selanjutnya adalah Ngasih damage tambahan 20% setiap kali serangan Dan bisa ngonsumsi 3% dari max MP kita setiap 3 detik Wah berarti kita harus banyak-banyak MP nih guys Ya harus banyak-banyak MP attack sama critical cuy Wah agak ribet juga ya Cuman oke lah ya Kemudian untuk passive skill-nya disini Kalo misalkan kita punya 66% MP di atas Ya bentar ya kalo misalkan kita ada MP di atas 66% Kita akan mendapatkan kuraha darkness ya Efek ya Yang dimana disini Bisa ningkatin attack kita 4% Setiap tambahan 150 MP Dan bisa di up sampai 40% Uh lumayan ini cuy Lumayan ya Dan untuk kuraha darkness ini adalah Ningkatin D-make ya Ningkatin D-make dari kuraha tipe 3 dan juga tipe 4 ya Ini nama skill-nya terlalu panjang guys Jadi gue baca tipe 3 dan tipe 4 aja ya Kemudian untuk bintang satunya disini Ketika possess aktif Bakal ningkatin critical hit rate dan critical damage 20% Dan kalo misalkan kita menggunakan kuraha tipe 3 Ketika possess ini aktif Kita akan mendapatkan efek deep darkness Yang dimana deep darkness ini adalah Ningkatin attack dan juga critical hit rate 12% Dan bisa di stack sampai 2 kali Yang artinya total 24% Ini karakter wajib minimal bintang 1 tuh temennya Wajib bintang 1 Bintang 2 nya disini ngecharge power gawknya 40% Ketika masuk ke dalam stage Jadi Lebih cepet ultimate ya Apalagi kalo misalkan kalian senjatanya tuh udah bintang 5 Itu jadi begitu kalian main Masuk ya Langsung ultimate cuy Langsung ultimate ya Kemudian untuk bintang 3 nya adalah Ketika kita menggunakan basic attack Atau core attack Bakal ngecharge MP kita Dan juga power gawk 1% Dan bisa nurunin cooldown dari Kuroha Apa nih Teknik lethal move Selama 2 detik Uh bagus nih guys Kalo misalkan bintang 3 Enak nih guys Jadi MP nya tuh Nge-regen terus cuy Kemudian bintang 4 disini Ningkatin Windy Mag ya Kalo misalkan Di team kita Itu ada elemen angin Sebanyak 3 orang ya Jadi bisa di stack sampai 3 kali guys Sebenernya total 30% Kalo misalkan Di team Amamiya Mirei ini tuh Ada 3 orang Pengguna elemen angin ya Kemudian bintang 5 nya adalah Ketika kita Dalam kondisi poses ya Kita akan mendapatkan Ravens Confession Effect Ravens Confession ini adalah Ningkatin DMG dari Kuroha Tipe 3 Dan juga Tipe 4 Sebesar 80% Oke ini karakter broken guys Ini karakter broken parah cuy Ya tapi minimal-minimal Itu wajib Bintang 1 sih guys Kalo misalkan kalian Pengen Biar lebih maksimal ya Ini karakter ngeri bro Asli Oke Ngeri nih guys Bintang 3 Bintang 1 sih sebenernya udah cukup Temen Basic attack dulu ya Oke basic attack dulu Skill 1 Oke Kita bakal penuhin core attack dulu ya Oke Kemudian kita gunain basic 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 skill kedua Bam Keren ya Keren-keren Oke ini ultimate lah guys Ya pokoknya Ultimate ini Konsumsi MP temen-temen ya Konsumsi MP cuy Liat ya MP nya berkurang terus guys Setiap 3 detik pokoknya Berkurang 3% 3% 3% ya Tapi kalo misalkan kalian Bintang 3 ini enak guys Karena MP nya tuh bakal balik-balik lagi tuh Ya Bajib bintang 3 gak sih bro Bintang 3 gak sih bro Aduh 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 masalah gua Gogun He juga butuh banget Temen-temen Coba kalo misalkan gua ultimate lagi gimana Oh Kalo misalkan gua ultimate lagi Dapet serangan kayak biasa aja Oke 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 Wah Make regen MP gak sih bro Make regen MP gak sih Wah ngeri guys Ngeri cuy Ini kalo misalkan Make Ada gak sih yang regen MP ya Regen MP cuy Biar ultimate nya tuh ya gak habis-habis aja cu Enak sih Cuman gak tau ya Gua gak tau nih bakal bintang 1 Atau bintang 3 ya Coba sebentar ya Gua bakal Kita langsung gacha aja temen-temen Oke kita langsung gacha aja guys Please Kasih gua keberuntungan Gua sih mailin kemarin sama Yusohyun tuh Gak terlalu ini ya Mailin visor gua cuman 100 gacha itu A1 Kalo si Yusohyun Lupa gua berapa ya Pokoknya gak terlalu ini lah Gak terlalu Dapet 1 kali multi bro The real hockey Sumpah ya gua Yusohyun Kayaknya kemarin juga 1 kali multi dah Mailin visor seinget gua juga sama guys 1 kali multi atau berapa gitu Pokoknya gak terlalu ini lah Gak terlalu banyak ya Tapi kita screenshot dulu guys ya Anjir nyelip guys Gua kira tuh gak bakal dapet bro Gua kira gak bakal dapet dia guys Kita screenshot lagi guys Buat thumbnail anjir Oke gua Gua untuk saatnya Kayaknya sih bakal A1 dulu ya Tapi tergantung Kalo misalkan gua hockey A3 boleh lah Yang jelas gua kayaknya gak bakal All in ya Karena Gugunhei ini Feeling-feeling gua Pasti bakal lebih kuat guys Karena dia kan Pasti karakter limited banget tuh ya Jadi gak mungkin Kalo misalkan dia Berada di bawah Amamiya Mirei Tadi perasaan Bukannya ungu semua ya Bisa pecah kah Tadi singkat gua ungu semua kok Terus tiba-tiba Ini ya Pecah anjir Apa gua salah liat guys Oke Ini gua kayaknya A1 deh Kalo misalkan ini ampas ya Gua A1 sih guys Kita liat dulu aja Kalo misalkan Dikasih keberuntungan ya Dikasih keberuntungan ya Kita gas kan terus Tapi kalo misalkan 100 kali gacang gak dapet Udah udah skip Gugun He aja guys Nunggu Gugun He aja Oke Masih belum Masih belum dapet guys Sabar kita reset dulu ya Please yuk A1 dulu A1 lah Masih belum dapet guys Ayo 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 Error dong Ini gua udah berapa kali multi bro Gua udah berapa kali multi nih ya Gua lupa lagi Gak liat tadi gue Oke 83 143 83 Berarti udah 60 kali gacang ya Udah 60 kali gacang guys Oke dapet ya Yuk please yuk Dua langsung yuk Dua yuk Dua yuk Dua yuk Dua yuk Dua yuk Satu ya kayaknya ya Please Menang rate up dong Jangan kasih gua hunter yang lain-lain cuy Jangan kasih gua hunter yang lain-lain Please kasih gua udah Si ama Miyamire aja Biar gua gak usah Gacang-gacang lagi ya Sekali-sekali dong Jangan kasih gua hunter yang lain bro Oke Merem guys Merem guys Yah bukan guys Siapa ini anjir Dapet Emma Lauren Yah gua lagi ngebuild sih Cuman Kenapa kasih gua Emma guys Oke ini SSR selanjutnya Fix ini ya Fix si ama Miyamire ya guys Ayo lah Masa ya Sampai 143 guys Ini gua kayak A1 doang sih Karena gua Bakal nabung buat si Gogune ya Gua gak mau All in disini Gak mau gua guys Apalagi itu Apa Essence Stone ya Essence Stone Gak sih Gak mungkin guys Gua gunain disini A1 udah cukup Oke masih belum 43 Aduh Gagak guys Emang sih tadi Di awal-awal dikasih Hoki ya Sudah kali multi doang guys Cuman mau gimana cuy A1 Tentu banget itu Udah wajib A1 sih Oke dapet kah Ah masih belum guys Berapa kali lagi sih anjay Wah ini harus 3 Harusnya ini 2 Apa 2 kali multi lagi Udah fixed SSR ya Tapi kasih Kasih gua 2 inilah Langsung ama Miyamire lah Anjir Ini kalo misalnya gua dikasih 2 Ama Miyamire Gua gaskan sampe A3 guys Oke gak dapet Oke ini dapet ya Ini dapet ya guys Please Kasih gua 2 Kasih gua 2 Jangan 1 Kasih gua 2 Please Kasih gua 2 Kasih gua 2 2 guys Bener guys 2 guys 2 kan itu Enggak ya Terlalu berlibat Dia tuh ama Miyamire ya Ama Miyamire guys Ya Tidak masalah sama sekali Tidak masalah sama sekali A1 menurut gua udah cukup banget guys Ini gua Gak bakal gunain ginian ya Ini kalo misalkan gua tukerin ke tiket Berapa ya cu Coba nih ya Gua bakal coba Ini ya Iseng geser guys Dapet berapa sih Dapet 286 Ya gua gak Ini gua bener-bener buat all in Buat si guagun ya sih temen-temen ya Gua tidak Pengen Buru-buru disini Karena bener-bener guagunnya tuh Pasti bakal lebih kuat guys Percaya sama gua Pasti lebih kuat Lagipula juga nanti kan kita Ama Miyamire ini kan Pasti bakal ini guys Apa Bakal masuk ke Banner biasa Jadi chill aja Menurut gua chill aja bro Yang paling penting Ini sih Nih Ini guys Sumpah deep darknessnya ini OP banget bro Seriusan gua gak bohong ya Deep darkness ini OP tuh temen-temen Jadi kalian tuh secara gak langsung Kalo misalkan Make si Ama Miyamire ini Kalo misalkan bintang 1 ya Ya untuk nyari critical hit rate nya Gak terlalu gembur-gemburan banget lah ya Karena kan disini Bener-bener bakal diboost ya 20% guys Kalo misalkan efek posesnya ini Lagi aktif cuy Cuman memang MP nya harus tinggi juga bro Karena kalo misalkan kalian liat nih Recommended stat nya Attack MP critical hit damage Jadi bener-bener MP nya tuh sebisa mungkin Dibikin tinggi ya Karena ya Kalo kita lagi efek poses tadi itu Makan MP nya lumayan sih guys Tadi berapa ya 3% ya 5% atau 3% guys Gua lupa cuy Dan untuk senjatanya Sudah pasti Bakal gratisan ya Oke dia sistemnya disini Dari dadu temen-temen ya Dari dadu Disini gratis Dan harusnya disini juga gratis sih Oke disini juga gratis ya Dari apa nih Level up sama Miyamire Ya nanti gua kelarin di offcam aja lah ya Dan oke temen-temen ya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama video Silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Dadah